Intro Strategi Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno Dilansir dari Tiruto.id Pada hari ketujuh bulan Februari 1967 Presiden Soekarno mengirim dua surat kepada Soeharto Dalam salah satu surat Soekarno mengatakan bersedia menyerahkan kekuasaan eksekutifnya kepada Soeharto Penyerahan itu dengan syarat Soekarno tetap dipertahankan sebagai kepala negara Yang berwenang menyatakan perang Serta mengangkat dan menerima duta besar Tawaran Soekarno tersebut sebenarnya tidak begitu mengherankan Setelah penculikan dan pembunuhan Jenderal-Jenderal Angkatan Darat Pada 30 September 1965 Posisinya sebagai Presiden semakin lemah Pelaku utama penculikan dan pembunuhan itu adalah Lieutenant Colonel Untung Seorang Komandan Cakra Birawa Pasukan Khusus Pengawal Presiden Untung tidak bermaksud menggulingkan Presiden Soekarno Tetapi dia dituduh melancarkan kudeta untuk kepentingan Partai Komunis Indonesia atau PKI Tiga hari setelah peristiwa tersebut Soekarno menunjuk Soeharto Yang saat itu menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Atau Pangkos Terat Untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban Soeharto menindak lanjuti penunjukan tersebut dengan membentuk Komando Pemulihan dan Ketertiban atau Kopkam Tip Pada 10 Oktober 1965 The Smiling General itu pun menjadi Panglima pertamanya Dalam Soeharto A Political Biography Terbitan Sejarawan R.E. Elson menyebutkan Salah satu langkah awal yang dilakukan Kopkam Tip adalah menamai peristiwa tersebut Gestapo Gerakan September 30 Nama itu menurut Elson memang kurang berbudi bahasa Tetapi cukup untuk menggambarkan bahwa peristiwa tersebut merupakan sebuah gerakan politik Setelahnya, untung dihukum mati Sementara organisasinya diberangus Anggota dan simpatisan PKI pun ditangkap Lalu beberapa diantaranya dihukum mati atau didunuh Soeharto juga menyingkirkan anggota PKI dari jajaran birokrasi kementerian dan lembaga pemerintah lainnya Elson mencatat, sebanyak 1.334 orang terkait PKI ditangkap di Jakarta per 16 Oktober 1965 Diperkirakan lebih dari 400 ribu anggota dan simpatisan partai ini Tewas dibunuh tentara atau anggota organisasi masyarakat Yang berafiliasi dengan musuh-musuh politik PKI pada periode 1965 sampai 1966 Menurut Elson, cepat dan masifnya tindakan Soeharto dimotori dua motif Pertama, motif pengakuan bahwa zaman telah berubah secara mendasar sejak 1 Oktober 1965 PKI yang sebelumnya kuat, terbaring bingung, tidak pasti, sangat lemah dan terkapar Kedua, motif perhatian yang lebih strategis Kebutuhan untuk menciptakan solidaritas dan meningkatkan legitimasi Soeharto memanfaatkan momentum Gestapo untuk menyatukan kelompok anti-komunis di belakangnya Dengan memusatkan perhatian mereka kepada PKI yang dijadikan kambing hitam kudeta Konstelasi politik Indonesia pun tidak lagi sama setelah PKI tiada Karen Brooks dalam The Rastal of Ghosts, Bung Karno in the New Order Terbitan tahun 1995 mengatakan Soeharto bertumbuh bersama dua kekuatan politik besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI dan PKI Dalam menciptakan stabilitas pemerintahan demokrasi terpimpin yang dicanangkannya sejak 1959 Menurut Brooks, Presiden Soekarno mesti berebut kekuasaan dengan tentara setelah PKI diberantas Dengan keluarnya PKI dan tentara bertekad untuk menegaskan kontrol Soekarno mendapati dirinya dan kebijakannya semakin diabaikan Sebut Brooks Itu semakin terlihat sejak Soekarno menaikkan surat perintah 11 Maret atau SuperSmart pada 1966 Surat perintah itu memberi mandat kepada Soeharto untuk menjamin jalannya pemerintahan dan menjaga keselamatan Presiden Dalam buku Kronik 65, Terbitan tahun 2017 Yang disusun Kuncorohadi dan kawan-kawan mencatat SuperSmart memiliki kekuatan yuridis yang mengikat semua orang Bahkan Presiden Soekarno pun tidak bisa mencabutnya Ketika MPRS memutuskannya sebagai TAP MPRS nomor 9 tahun 1966 pada 21 Juni 1966 Pada hari itu juga MPRS mencabut Kelara Soekarno sebagai Presiden seumur hidup Sementara itu MPRS memberikan kewenangan kepada Soeharto sebagai pengemban SuperSmart untuk membentuk kabinet pada 5 Juli 1966 Dualisme Soekarno versus Soeharto di puncak kekuasaan pun tidak terhindarkan Soeharto mampu memanfaatkan momentum sejak peristiwa Gestapo dengan menjadi pangkop kamtik hingga mendapat mandat SuperSmart Di sisi lain, lemahnya kondisi ekonomi semasa demokrasi terpimpin dan berbagai demonstrasi menentang Soekarno turut membuat posisi politik Presiden pertama itu semakin terbesar Ekonom sekaligus Wakil Presiden RI 2019-2014 Budiano dalam Ekonomi Indonesia Terbitan 2017 mencatat Perkembangan dan program politik seperti Operasi Pebebasan Irian Barat dan Konfrontasi Malaysia memaksa pemerintahan Soekarno mempertahankan tingkat pengeluaran yang berakibat kian besarnya defisit APBN Pemerintah menggelontorkan Rp21 miliar pada 1963 Rp90,5 miliar pada 1964 hingga Rp567,1 miliar pada 1965 untuk membiayai Operasi Pebebasan Irian Barat dan Konfrontasi Malaysia Angka tersebut mencakup 17,1 persen pengeluaran APBN 1964 dan 39 persen pengeluaran APBN 1965 Defisit harus dibiayai Cara yang paling mudah adalah dengan meminjam kepada Bank Sentral atau Bank Indonesia yang memenuhinya dengan mencetak uang Inilah sumber paling utama peningkatan uang beredar sebut Budiono Selain untuk menutup defisit APBN Bank Indonesia juga menyuplai uang baru untuk pembiayaan PUNN yang kala itu menjadi pilar utama sistem ekonomi terpimpin ala Soekarno Akibatnya, peredaran uang pun membludak Dua kombinasi peredaran uang tersebut menciptakan inflasi yang dicatat Budiono sebesar 445 persen pada 1964 592 persen pada 1965 hingga 635 persen pada 1966 Rooks mengatakan ribuan mahasiswa turun ke jalan pada awal Januari 1966 Guna menuntut penghentian kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok serta pembubaran PKI Menurut Brooks, saat itulah tentara telah berhasil menggambarkan PKI sebagai kekuatan brutal dan jahat dibalik G30S Sebulan sebelum Soekarno mengirim surat kepada Soeharto Lelaki yang mengaku penyambung lidah rakyat itu mengirim surat untuk MPRS pada 10 Januari 1967 Saat itu, MPRS diketuai Jenderal Abdul Haris Nasution Dalam surat bertajuk pelengkap Nawaksara itu, Soekarno menjelaskan ada tiga alasan terjadi gestok gerakan 1 Oktober Nama yang disematkan Soekarno untuk menyebut peristiwa 30 September 1965 malam Yakni keblingernya pemimpin-pemimpin PKI, keahlian subversi neokolonialisme dan neoimperialisme Dan adanya oknum yang tidak benar Istilah Nawaksara pernah digunakan Soekarno sebagai judul pidato pertanggung jawabannya kepada MPRS pada 22 Juni 1966 Yang sama sekali tidak menyinggung soal G30S dan PKI Dengan adanya surat tersebut, pidato pertanggung jawaban Presiden menjadi lengkap Namun, MPRS menolaknya Pada 9 Februari 1967, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPRGR Mengajukan pelaksanaan sidang MPRS untuk memperhentikan Soekarno Menurut Elson, saat itulah Soeharto mendapatkan apa yang dia cari sudah hampir berada dalam genggamannya Sementara itu, Soekarno, sebagaimana diceritakan O.G. Ruder Dalam buku Anak Desa, biografi Presiden Soeharto Terbitan tahun 1984 Tidak memiliki pilihan selain mengundurkan diri Tindakan yang menarik diri dengan Soekarela Sekalipun dengan maksud tersembunyi tentunya Akan lebih baik baginya Daripada diberhentikan dari jabatan oleh lembaga tertinggi negara tersebut Pada 20 Februari 1967 Soeharto mencoba meyakinkan Soekarno dan para pendukungnya Bahwa kekuasaan sang pemimpin besar revolusi telah usai Soekarno pun berkenan menyerahkannya Namun, Soeharto masih curiga soal pernyataan Soekarno itu Penyebabnya ada dalam surat yang dikirim Soekarno pada 7 Februari 1967 Di situ Soekarno menulis nama dan gelarnya secara lengkap Presiden Republik Indonesia Garis miring mendatari SMPR Garis miring Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Dan mengarahkan Soeharto Untuk melaporkan pada Presiden tentang pelaksanaan pemindahan kekuasaan ini Apabila dipandang perlu Apa yang diinginkan Soeharto adalah penyerahan kekuasaan Presiden secara konstitusional Akhirnya, Soekarno bertekuk lutut Ia menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada pengemban Super Semar Soeharto Pada 22 Februari 1967 Tak lama kemudian MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno Dan menetapkan Soeharto sebagai pejabat Presiden Ketetapan itu tertuang dalam tab MPRS nomor 33 tahun 1967 Kontroversi Super Semar dalam transisi kekuasaan Soekarno Soeharto Terbitan tahun 2007 Yang disusun lembaga analis informasi mengungkapkan Manufar Soeharto mengisolasi Presiden Soekarno dari para pendukungnya Sulit dikatakan Jenderal Soeharto mengkudeta Presiden Soekarno Sebaliknya Tidak bisa juga disimpulkan jika Jenderal Soeharto sama sekali tidak mengincar jabatan Presiden Catat buku tersebut Sementara itu John Rosa dalam Pretext for Mass Murder Terbitan tahun 2006 mengatakan Soeharto menggunakan kistapu sebagai pretext atau dalih Untuk mendelegitimasi Soekarno Dan mendorong dirinya sendiri ke kursi Presiden Menurut Rosa Pengambil alihan kekuasaan negara oleh Soeharto Bisa disebut Creeping kudeta Atau kudeta merangkat Soeharto menyelesaikan pengambil alihan kekuasaan negara Di balik tabir prosedur hukum Dia menyemarkan kudeta merangkaknya sebagai upaya Yang didukung oleh Soekarno Yang secara serampangan bertentangan Untuk mencegah kudeta oleh PKI Sedut Rosa Sampai terpisah Sampai terlaluan 클� pronounce North request Sampai terlaluan Yang di 형 Dayan neck Kudeta Negara Muzika Trajekt Main Ya Kudeta Y Terima kasih.